Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada sempatan hari ini saya akan menjelaskan apa itu internet Apa gunan internet bagi masyarakat Internet merupakan jaringan terluas dalam sistem teknologi informasi Yang memungkinkan berangkat di seluruh dunia untuk saling terhubung Jaringan internet dapat diakses publik yang mengirimkan data Menggunakan sender protokol internet atau IP Kegunaan internet bagi masyarakat Sebagai untuk informasi kehakkan apapun Tentu akan sangat membantu kehidupan masyarakat Ini juga merupakan salah satu manfaat internet bagi masyarakat Manfaat jaring sosial juga tak hanya menambah Pergaulat namun juga mempererat Pertemanan dan membuat kita berlangsung untuk bersosial Jadi lebih baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Malareza Berdaus dari kelas 8B Hari ini saya akan menjelaskan pengertian internet Internet adalah sebuah jaringan besar yang berhubungan satu sama lain Melalui jaringan komputer di seluruh dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pergunaan nama saya Malareza Heronisa dari kelas 8B Baiklah saya akan menyampaikan materi saya Kecepatan akses internet dengan 3G dan 4G Sistem GPRS dapat digunakan untuk transfer data Dalam bentuk paket data yang berkaitan dengan email data gambar MMS dan penelusuran browsing internet Sementara itu perbedaan paling jelas antara jaringan 3G dan 4G adalah dalam hal kecepatan Dimana internet generasi 4G terbilang cepat mencapai 185 Mbps untuk mengunduh Dan 14 Mbps untuk mengunggah kil Penjelasan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Andrian dari kelas 8B Hari ini saya akan menjelaskan pengertian internet Internet adalah sebuah jaringan besar yang berhubungan satu sama lain Melalui jaringan komputer untuk menghubungkan pengguna komputer di seluruh dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Andrian dari kelas 8B Perangkat kelas yang digunakan untuk hubungan laser line Hubungan laser line Laser line adalah jalur telepon yang digantikan fungsinya menjadi jalur internet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya setidaknya akan menjelaskan pengertian Yang pertama Download Penampilan data atau informasi dari sebuah website Duitus ditampilkan atau disimpan di komputer pengguna Yang kedua Upload Upload merupakan penerimaan data dan informasi dari komputer pengguna Ke suatu website Ketiga E-mail E-mail adalah surat elektronik yang dapat dikirim dan dikerima melalui internet Yang keempat URL URL adalah sistem penanaan alamat diskret Lata lima itu URL syring sudah dinamakan penulisan email address Alamat internet Setiap protokol bahasa bikini Dan penulisan alamat Mereka beda-beda Alamat sebuah website Di internet dapat dijelajah melalui URL Kelina HPPP HPPP merupakan Salah satu protokol bahasa di dunia Untuk dikomunikasi Anika Sikers Konputer dalam internet Dapat ila dikatakan bahwa HPPP merupakan Bagian dari URL Yang penuh Identifikasi Lokasi website Yang terakhir Food 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 merupakan alat yang berfungsi sebagai Ikat satu jaringan Kondisi jaringan Diburukan melalui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rosi Dari kelas 8B Saya ingin membahas Perangkat keras komputer Perangkat keras komputer Adalah komponen komputer Yang dapat Kita lihat Secara fisik Dan Dipegang Dipegang Atau dipindah Komputer dapat Bekerja Jika Terdapat Unsur-unsur berikut Satu Perangkat Keras Hardware Perangkat Dua Sofra Tiga Memakai komputer Jenis dan fungsi Satu Perangkat keras Masukkan Itu Degis Digunakan untuk Memasukkan data dan program Dalam Bentuk Digital yang Akan Diproses Olof Komputer Satu Mouse Dua Scanner Tiga Mix Tepat Webcam Dua Peralatan From Prosesor Atau Proses Refresh Satu CPU Dua Motherboard Tiga Prosesor Empat Memory Lima Hand Dis Perangkat Keluar Output Device Berfungsi untuk Menampilkan data Dan informasi Dalam Bentuk Text Grafik Atau Gembar Satu Monitor Dua Penit Tiga Speaker Empat Proyektor Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Balik Sinyar Saat Dari kelas 8B Menjelaskan Tentang Internet Dan Intranet Internet Adalah Suatu hubungan Antara Berbagai Jumis Komputer Dan Juga Jaringan Di Dunia Yang Mempunyai Sistem Operasi Dan Juga Aplikasi Yang Berbeda Beda Dimana Hubungan Tersebut Memanfaatkan Kemajuan Perangkat Komunikasi Semacam Telepon Dan Standar Teknologi Pendukung Yang Dipakai Secara Global Adalah Transmission Control Protokol Atau Internet Protokol Pilihan Lebih Pengguna Yang Ada Di Dunia Setelah Internet Working Berlatih Adalah Proses Dalam Menghubungkan Angkaian Internet Internet Wadah Dasarnya Adalah Suatu Media Yang Digunakan Untuk Menganfesensikan Proses Komunikasi Yang Disambungkan Lewat Berbagai Macam Aplikasi Seperti Web Dan E-mail Internet Adalah Singkatan Dari Internet Network Yang Didefinisikan Juga Sebagai Suatu Jaringan Komputer Yang Jaringan Komputer Tersebut Dari Beberapa Jaringan Jaringan Kecil Yang Terhubung Satu Sama Lain Pengertian Internal Internal Adalah Sebuah Jaringan Prifat Yang Menggunakan Protokol Internet Untuk Membagi Rahasia Perusahaan Atau Opsi Dalam Perusahaan Tersebut Kepada Karyawannya Kadang-kadang Istilah Internet Hanya Menimbulkan Pada Situ Slap Internet Perusahaan Untuk Membangun Sebuah Internet Maka Sebuah Jaringan Yang Harus Memiliki Beberapa Keponen Yang Membangun Internet Yaitu Protokol Internet Client Server Umumnya Sebuah Internet Dapat Dipahami Sebagai Sebuah Versi Dan Jaringan Internet Atau Sebagai Sebuah Internet Yang Dibiliki Oleh Sebuah Orang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Siti Hariza Dari Kelas 8B Di Sini Saya Akan Menyebutkan Dan Menjelaskan Beberapa Istilah Istilah Dalam Internet Di Antaranya Web www Website Webpack Homepack Dan Browser Www Adalah Suatu Ruang Informasi Di Internet Yang Digunakan Oleh Pengenal Global Yang Disebut Dengan URL Untuk Mengenali Sumber Daya Yang Berguna Fungsinya Yaitu 1. Web My Service Yang Digunakan Untuk Mengirim Surat Elektronik Kepada Orang Lain 2. Service Engine Merupakan Layanan Gratis Untuk Mencari Informasi Berdasarkan Daily World Tentu 3. Web Posting Merupakan Tempat Untuk Menyimpan Dead Base Sebuah Website 4. Portal Portal Merupakan Sebuah Layanan Di Internet Yang Mana Terdapat Beberapa Layanan Sekaligus Misal In My News Chatting Website Adalah Sebuah Kumpulan Halaman Pada Suatu Domain Di Internet Yang Dibuat Dengan Bertujuan Tertentu Dan Saling Berhubungan Serta Dapat Di Ases Secara Luan Melalui Halaman Jepan Atau Home Pag Menggunakan Sebuah Browser Menggunakan URL Website Berikut Merupakan Gambar Sebuah Website Webpack Adalah Sumber Dokumen Atau Informasi Yang Sesuai Untuk Waring Wara Wan Wah Dan Dapat Diakses Melalui Perampan Web Dan Tampilkan Pada Monitor Atau Perangkat Selurel Disamping Ini Merupakan Gambar Dari Webpack Homepack Homepack Ialah Halaman Dari Sebuah Situs Website Ataupun Sebuah Lokasi Dari Sebuah Web Yang Mana Sebuah Dokumen Web Bisa Untuk Diakses Fungsinya Adalah Yang Pertama Sebagai Halaman Utama Dari Sebuah Website Atau Situs Web Yang Kedua Untuk Menampilkan Dan Mengakses Halaman Awal Sebuah Website Yang Ketiga Untuk Menampilkan Topic Fitur Disamping Ini Adalah Gambar Dari Homepack Browser Adalah Salah Satu Jenis Perangkat Gunak Atau Software Yang Umumnya Digunakan Untuk Membuka Halaman Website Di Internet Browser Disebut Juga Dengan Penampilan Web Dan Web Browser Contoh Browser Di Antaranya Adalah Google Pro Mozilla Filet For Internet Explore Dan Use Browser Sekian Dari Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama Saya Nur Everis Dari Kelas 8A 1. Download Email Upload URL HTTP Download Adalah Suatu Proses Transmisi Sebuah File Atau Data Dari Sebuah Sistem Komputer Email Email Adalah Singkatan Dari Elektronik Mail Atau Dalam Bahasa Indonesia Disebut Surat Elektronik Yang Merupakan Saranan Dalam Mengen Dilakukan Melalui Media Internet Media Internet Yang Dimaksud Biasa Melalui Komputer Atau Handphone Yang Dimiliki Akses Internet Book Internet Book Active Book Jaringan Book Pengulang Dan Pengulang Adalah Perangkat Kerah Jaringan Untuk Menghubungkan Beberapa Perangkat Internet Bersama-sama Dengan Menjadikan Berlindak Sebagai Sikimen Sekian Penjelasan Dari Saya Wassalamualaikum Wat Waltra Wab 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih